Hai guys temenin aku masak-masak lagi di dapur Mimi kali ini aku mau masak serba tempe bis di rumah cuma ada tempe aja nih guys jadi yaudah nih pertama aku mau bikin perkedel tempe dulu nih untuk tempenya udah aku tumbuk terus aku kasih daun bawang aku kasih telur aku kasih juga tepung peras ini tiga dikasih bumbu sesuai selera aja ya guys kemudian aku ulek-ulok lagi sampai bener-bener lembut nah dan ini untuk yang berikutnya aku mau bikin sayur tempe sama sawi dan juga orek tempe kira-kira makan sama pertempean kayak gini rasanya gimana ya guys yaudah langsung aja kita masak karena aku juga udah lapar banget nih kebetulan aku juga makannya sendiri nih jadi yaudah aku bikinnya sedikit aja nah dan ini dia untuk perkedel tempenya udah aku goreng tinggal diaduk-aduk aja kayak gini ya guys pokoknya tunggu sampai bener-bener matang oh ya guys ini juga pertama kalinya loh aku bikin perkedel tempe dan ternyata rasanya enak banget ini juga bisa digadoin gitu selain pakai buat lauk nasi nah lanjut aja disini aku mau bikin sayurnya nih ada tempe yang udah aku goreng kemudian ada sawi juga ini kalau misalkan mau boleh ditambahin baso ya guys itu bakalan lebih enak tapi menurut aku kayak gini juga udah enak banget apalagi yang gak doyan pedas sayuran kayak gini tuh udah enak banget nah lanjut disini aku mau bikin orek tempe ini untuk bumbunya juga udah aku ulek ya guys ada bawang merah, bawang putih, kemiri, tomat nah dan disini juga aku pakaiin sedikit kecap jangan lupa juga tambahkan bumbu yang lainnya ya dan ini dia untuk orek tempenya udah jadi nah guys sekarang aku mau makan dulu nih ada menu pertempean ada orek tempe, perkedel tempe dan juga sayur tempe terima kasih yang udah nonton jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati terima kasih